Semua yang berkaitan dengan ibadah Mari kita hadapkan dengan timbangan Al-Quran Dan hadith-hadith Nabi SAW Bagaimanapun indahnya Bagaimanapun bagusnya Menurut manusia Dari amalan yang mereka lakukan Bagaimanapun mendatangkan ketenangan dalam hati mereka Dari amalan-amalan yang mereka lakukan Kalau semuanya tidak ada bimbingannya Kalau semuanya tidak ada tuntunannya di dalam agama kita Maka gak boleh kita ikuti Gak boleh kemudian kita asal-kesalan untuk mengamalkannya Karena melakukan ibadah itu Tidak cuma dibutuhkan keikhlasan Tidak cuma dibutuhkan cinta ketika melakukannya Tapi juga ada poin yang terpenting Bahwa di dalam melakukan amalan tersebut Harus melihat apakah itu semuanya Telah dibimbingkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W Setiap amalan Apapun amalan tersebut Kalau tidak ada bimbingannya Kalau tidak ada contohnya dari Nabi S.A.W Maka akan tertolak Tidak akan diterima di sisi Allah S.A.W Jangan jadikan agama kita sebagai permainan Itulah yang datang celahannya di dalam Al-Quran Tepatnya dalam surat Al-A'raf ayat 51 Kata Allah S.A.W Menceritakan tentang orang-orang munafik Dan orang-orang fasik Mereka menjadikan agama mereka itu Sebagai permainan dan sendah gurau Dan kehidupan dunia Telah menghanyutkan dan menipuh mereka Itulah kenyataannya Perkara-perkara yang tidak Menjadi bagian dari agama ini Dijadikan bagian dari agama Na'udzubillah